Hakim Wahyu Widya, Nur Fitri dan Panitra Pengganti, Tuti Atika, resmi ditetapkan sebagai tersangka suap di lingkungan pengadilan negeri Tangerang. Keduanya akan segera diperhentikan sementara hingga mendapat putusan hukum tetap. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Sunarto, mengatakan surat keputusan pemberhentian keduanya tengah dalam proses. Jika keduanya terbukti bersalah, maka pemberhentian secara tetap akan segera dilakukan. Sementara bila tidak terbukti bersalah, maka akan dilakukan rehabilitasi dan pemulihan nama baik. Hakim Wahyu Widya, Nur Fitri dan Panitra Pengganti, Tuti Atika, terjerat OTT pada Senin malam bersama lima orang lainnya. Suap senilai 30 juta rupiah yang menjerat keduanya terkait salah satu perkara perdata, one prestasi yang ditangani keduanya. Sementara sudah kita siapkan pak, sudah kita SK-nya sudah langsung dibuat. Itu standar kita. Kita langsung begitu siapapun yang kena OTT, langsung kita SK-kan. Kita berhentikan sementara, nanti akan dibayar 50% dari gaji pokoknya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap, misalnya terbukti, langsung kita berhentikan tetap pemberhentian definitif. Namun kalau tidak terbukti, misalnya kita rehabilitasi, kita puluh ikan.